WhatsApp memberikan perpanjangan waktu bagi pengguna untuk memikirkan kembali keputusan terkait kebijakan baru aplikasi itu hingga 15 Mei 2021 mendatang. Sebelumnya, kebijakan privasi baru yang memungkinkan WhatsApp berbagi data pengguna dengan Facebook menimbulkan kontroversi. Melalui laman resminya, WhatsApp akan mengirimkan kembali spanduk berisi pernyataan untuk menyetujui kebijakan pada 15 Mei. WhatsApp mengatakan akan perlahan-lahan meminta pengguna yang belum menerima perubahan kebijakan untuk mematuhi persyaratan baru selama beberapa minggu mendatang. Tujuannya agar memiliki fungsionalitas penuh dari WhatsApp mulai 15 Mei terpenuhi. WhatsApp tidak akan menghapus akun pengguna jika tidak menyetujui kebijakan baru tersebut, namun WhatsApp akan membatasi fitur yang bisa digunakan oleh pengguna. Nantinya, pengguna hanya bisa menerima panggilan telepon tetapi tidak dapat membaca atau mengirim pesan. Dikutip dari Kompas.com, WhatsApp tidak menjelaskan lebih detail berapa lama pengguna akan mendapati pesan tersebut sebelum akhirnya tidak bisa lagi menggunakan WhatsApp. WhatsApp akan terus mengirimkan pemberitahuan sehingga pengguna bisa meninjau dan menerimanya. Pengguna yang tidak menyetujui kebijakan baru akan dipertimbangkan sebagai pengguna tidak aktif. Jika melihat laman fact, akun WhatsApp yang tidak aktif selama 120 hari akan dihapus, sebagaimana Kompas Tekno rangkum dari Gizmodo pada Senin 22 Februari 2021. Sementara WhatsApp APAC Communication Direktur Stravanti Deh mengatakan, WhatsApp ingin transparan dengan penggunanya selain membantu meningkatkan pengalaman layanan di aplikasi percakapan mereka. Menurut Stravanti, pembaruan tersebut sebenarnya untuk memfasilitasi perusahaan yang menggunakan API WhatsApp atau yang terhubung dengan layanan analitik seperti yang dimiliki Facebook. Sebagai informasi, Application Programming Interface atau API adalah salah satu bisnis layanan WhatsApp untuk perusahaan-perusahaan besar. API ini berbeda dengan akun WhatsApp bisnis yang lebih menyasar usaha kecil. Pengguna API WhatsApp adalah perusahaan yang mengelola pelanggan dalam jumlah besar seperti operator seluler, maskapai penerbangan, atau e-commerce. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!